Sekali lagi video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran silahkan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Itu pembedanya hanya setipis kulit bawang loh Sedikit ibu melembutkan hati saja untuk membuang kedegilan Anda sunat hati Anda menerima pernyataan-pernyataan Yesus atas perintahnya Anda akan menjadi seorang muslim yang baik Barang siapa memegang perintahku Berarti enyahkan semua perintah-perintah yang ada di luar Selain daripada perintah yang ada pada diri Yesus Maka ketika perintah Yesus yang kita pegang dengan kuat Maka kita akan menjadi pengikutnya yang benar Apa itu? Aku hanya utusan Beritakan Injil kepada seluruh makhluk Apa yang mau diberitakan? Yesus itu hanya untuk Bani Israel, utusan Tuhan Beritakan kemana-mana, gak apa-apa Jadikan semua orang menjadi murid Yesus Tapi sebagai murid, kita harus manut mendengarkan perintahnya Bahwa dia hanya diutus kepada Bani Israel Dan dia hanya utusan Tuhan Nah sekarang perintah mana yang terlontar dari mulutnya Agar kita menjadi hambanya Yesus? Gak ada Gak ada itu bu, gak ada Tapi kalau percaya kepada orang-orang Farisi Yang menjual kemudian jualannya kepada Romawi dan Yunani Maka dia, maka kita akan diantar kepada posisi Di mana kita ini adalah hamba dari Yesus Maka ibu sakit hati Ketika Yesus dikatakan manusia Tetapi Yesus mengatakan dirinya manusia Kamu bagaimana? Barang siapa memegang perintahku Jadi perintah Yesus loh yang harus kita pegang Bukan perintah oknum-oknum di luar Yesus Yang disebut kemudian rasul-rasulnya Enggak Yang kita harus pegang adalah perintahnya Apa perintahnya Yesus? Sembalah Tuhan Dialah Tuhanku hanya kepada Tuhanmu saja Kepada Allah saja engkau berbakti Kepada iblis saja Yesus saja Iblis menyembah kepada Allah Apalagi kita manusia ini Itu loh Tapi kalau ibu masih kekempertahankan iman Ya silahkan saja Ibu tadi di awal perjumpaan Saya membacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah yang tadi itu Ini Al-Quran Banyak manusia yang berkata Kami beriman kepada pencipta langit dan bumi Dan hari kebangkitan Tetapi sebenarnya mereka itu bukan orang beriman Nah coba ibu ukur diri ibu Dari sejak ibu menjadi bayi Remaja yang cantik Menjadi gadis yang jadi rebutan Sampai kepada posisi sekarang Ibu-ibu yang sudah mencanda Dan masih digilai oleh konsumen Ibu tetap kekuat dengan keadaan ibu Ukur coba Apa betul Jalan yang kutempu dengan Mempertuhankan anak manusia Nah sekarang begini polanya Presiden Dan wakil presiden Presiden itu adalah jabatan tertinggi Presiden di Indonesia ini Siapapun mau menduduki jabatan itu Karena itu adalah jabatan tertinggi Tapi seketika seorang menteri Lewat di hadapan ibu Ibu panggil dengan panggilan presiden Wahai bapak presiden Apakah menteri ini akan senang? Tidak Itu penghinaan bagi dia Kenapa? Dia hanya seorang menteri kok dipanggil presiden Jangankan itu Wakil presiden aja Yang selangkah lagi menjadi presiden Kiyai Haji Amin Ma'ruf Ketika dia lewat Lalu ibu panggil dia presiden Wahai bapak presiden Assalamualaikum Semangat pagi Dia akan tersinggung Dengan sangat-sangat tersinggung itu Meskipun panggilan presiden itu Panggilan mulia Tapi dia tidak suka Karena bukan sesuai dengan faktanya Yesus Jangankan dipanggil Tuhan Dipanggil baik aja Dia menolak Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya ada yang satu yang baik Yaitu bapakku yang telah mengutus aku Jadi kalau ibu menggunakan Pola ini kemudian Ya Coba anda renungkan Apakah salah ketika anda mempertuhankan Yesus? Menurut anda tidak salah Tapi menurut Yesus salah Karena hidup kekal itu Adalah mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Yohanes 17 nomor 3 Hidup kekal itu Ibu Darni kan mau hidup kekal Bukan mati kekal Ibu menyembah Yesus kan tujuannya Mau hidup kekal Bukan mati kekal Terus kenapa anda Tuhan kan? Sementara Yesus telah memberikan penggarisan Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau Satu-satunya loh Berarti gak ada tambahan lain Dan pada saat yang sama Yesus mengatakan Dan hidup kekal itu Mereka mengenal aku sebagai yang engkau utus Berarti hidup kekal itu Mengenal dua pribadi Yang satu adalah Tuhan Yang satu utusan Tuhan Katanya mau hidup kekal Tapi kenapa? Keluar dari koridor Apa yang diajarkan Yesus? Justru ibu tidak imani Hanya karena cinta buta Yesusku sayangku Yesusku hidupku Yesus Tapi kan itu buta namanya Makanya kenapa bisa buta? Karena iblis itu senantiasa Menutup mata dan menutup batin kita Supaya kita tersesat mengikuti jalannya Jalan sudah ditentukan oleh Yesus Tidak ada manusia di atas muka bumi ini Yang sampai kepada Bapak Tanpa melalui aku Akulah jalan Akulah kebenaran Akulah hidup Kalau Yesus hidupnya Kalau Yesus kebenarannya Kalau Yesus jalannya Maka tinggalkan jalan-jalan lain Yang mengajak menyembah kepada Yesus Karena jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah Aku utusan Tuhan yang mengantar manusia kepada Tuhan Kisah para Rasul 2 nomor 22 Coba ambil kaca pembesar Baca kata-perkata Apa yang dituliskan di sana Inilah Yesus Kristus Wahai orang Yahudi Ketahuilah Yesus yang kau ketenal itu Sesungguhnya Telah dijadikan oleh Tuhan Sebagai perantara Kepada Bani Israel Untuk melakukan tanda-tanda mujizat kekuatan Di tengah-tengah Israel Seperti yang engkau tahu Terus kenapa kita tidak mau menerima itu Kenapa? Karena ego Kenapa ego? Itulah yang disebutkan Al-Quran Fikulubihim marad Sorry Fikulubihim marad Di dalam hati mereka itu ada penyakit Lalu Allah menambahkan penyakit itu Dan mereka mendapat azab yang pedih Karena mereka adalah berdusta Coba kalau saya tanya Atas perintah siapa Ibu? Menuhankan Yesus Pasti Ibu berdusta menjawabnya Atas perintah Tidak lo bang suma Mana ada nabi yang datang membawa Malaikat-malaikatnya Mana ada manusia datang kemudian Menghakimi seluruh manusia Tidak ada lo bang suma Hanya Yesusku Tapi Ibu lupa Siapapun yang diserahi tugas Untuk menyampaikan firman Maka pada dirinya Ruh Tuhan itu ada Siapa yang mengatakan itu? Yesus Coba kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 34 Baca itu Pelan-pelan kita baca di sana Apakah kemudian itu Yesus mendudukkan dirinya sebagai Tuhan Hanya oleh karena pada dirinya adalah Ada roh Tuhan Dalilnya sangat jelas di situ Sebab siapa yang diutus oleh Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengaruniakan rohnya Dengan tidak terbatas Yesus ini utusan Allah Yes Dia diberi firman Yes Tugasnya menyampaikan firman Yes Ada padanya roh Allah Yes Apakah dia Tuhan? Tidak Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia utusan Tuhan Mana dalilnya? Yohanes 3 nomor 34 Sebab siapa yang diutus Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengaruniakan rohnya Dengan tidak terbatas Bapak mengasihi anak Dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Yesus itu adalah utusan Yang diutus oleh Allah Untuk menyampaikan firman Allah Sehingga pada dirinya ada roh Allah Nah Ternyata Apakah hanya Yesus yang diutus untuk menyampaikan firman? Ternyata tidak Abraham Daud Salomo Iremia Iremia Yosua Siapa lagi? Daniel Siapa lagi? Yesus Semua itu adalah manusia-manusia yang ditahirkan kemudian Sebagai penyampai firman Berarti pada diri mereka ada roh Allah Sama seperti Yesus Ini bukan Quran saja yang menerangkan itu Tapi kitab ibu juga yang menerangkan itu Tapi kenapa tidak beriman? Gitu tadi Fikulu bihim maradun fazadahumullahu maradah Itu kan Al-Quran bang semua Oke Kita bacakan nasihat Yesus Celahkalah engkau wahai ahli taurat Ahli kitab Orang farisi Orang munafi Engkau menyeberangi lautan Menjelajahi daratan Untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu Setelah dia bertobat Engkau jadikan mereka orang neraka Dan dua kali lebih jahat daripada engkau Lebih dua kali lebih jahat daripada engkau Kenapa bisa demikian? Fikulu bihim marad Di dalam hatinya ada penyakit Itu loh Sederhana loh itu Dan kata kuncinya dari saya Bukan karena Islamnya Tetapi karena memang Manusia itu Diberi akal untuk menerima dan menolak Apa kata Allah? Kebenaran itu telah datang dari Allah Barang siapa yang mau beriman silahkan beriman Barang siapa yang mau kafir Silahkan kafir Dikatakan seperti itulah dalilnya Untuk itulah Ibu Darni Kenapa Ibu Darni selalu masuk ke komal-komal Kenapa Ibu Darni itu kemudian bercanda Dengan mengatakan jatuh cinta kepada Bang Suma Apa sebabnya? Sebenarnya itu ketukan hidayah loh Tidak semua orang Kristen Bisa punya kesempatan dan punya waktu Untuk masuk di komal-komal debat agama Mereka Kristen atau apapun itu agamanya Selain Islam Yang masuk dalam dunia debat Di TikTok dan dimanapun Sebenarnya itu adalah ketukan hidayah Tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu Tidak semua Itu adalah orang-orang yang Diberi kesempatan untuk menerima cahaya kebenaran Maka untuk itulah kemudian Apa sih susahnya menjadi Islam Menjadi Muslim Di Islam itu kita tidak diajarkan menghujat Yesus Di Islam itu diajarkan menjadi pengikut Yesus Menyembah kepada esensi yang maha kuasa Yang kemudian disebut pencipta Khalik Apa sih susahnya? Gini Ibu Darni Sebelum Ibu tanggapi Jadi gini Dalam kehidupan kita itu Hanya ada dua Yang pertama Islam Yang kedua kafir Kristen tidak dihitung Karena Kristen itu Katanya bukan ajaran Yesus Itu hanya gelar Yang diberikan kepada pengikut-pengikut yang ada di Antioquia Apa Islam itu? Ketika kita memilih Islam Artinya Kita memilih Untuk tunduk kepada perintah-perintah Allah Selesai Memilih Islam Berarti memilih tunduk Dan berserah diri Kepada perintah Allah Kalau tidak mau tunduk kepada perintah Allah Jangan Islam Keluar Kenapa? Di luar Islam tidak ada perintah Di luar Islam itu tidak ada perintah Contoh Galatia 1 nomor 5 Kita telah diberdekakan Kita telah dibebaskan Tidak ada perintah Ada pun ada perintah-perintah Itu perintah manusia Contohnya Mbah Yesus Itu perintah manusia Itu perintah manusia Sehingga Kalau mau bebas Dari perintah-perintah pencipta Dan bumi Tinggalkan Islam Anda yakin Sebebas-bebasnya Yakin Seyakin-yakinnya Anda tidak akan dimintai Pertanggung jawaban Melainkan hanya dinombatkan Sebagai orang yang kafir Apa itu? Ketetapan kekalnya Dalam neraka Tidak ada Selesai Apapun yang dilakukan Pada saat kita keluar dari perintah Tuhan Mau kita berbakti Mau kita beramal Dalam arti agama kita Selama dia masih noise Maka selama itu juga kuping saya masih sakit Jadi Jadi gitu ya Mute Jadi gitu Jadi ketika kemudian Ketika kemudian Ibu menjadi seorang kufur Mohon maaf ini Galatia 5 Nomor 1 Disitu diterangkan Untuk dimemerdekakan Dari kuk penghambaan Sebenarnya Bu Dari itu tidak punya kewajiban lagi Untuk menghambakan diri kepada Tuhan Karena memang sudah menjadi Orang kufur Itu kata Paulus Dalam Galatia 5 Nomor 1 Tidak punya kewajiban Untuk tunduk kepada penghambaan Ibu Dari ini adalah orang yang merdeka Ada pun kemudian Ibu mengikat diri ibu Dengan aturan-aturan Itu adalah Aturan untuk Bani Israel Bukan untuk ibu Orang meninggalkan Ajaran-ajaran Tuhan Itu kafir Tempatnya merdeka Mau ibu Apapun yang ibu lakukan Di dunia ini Silakan Tidak ada perintah-perintah itu Kalau kita telusuri Endingnya hanya ada pada Tidak lo bang suma Kami ini adalah Israel rohani Lo bang suma Itu kata ibu Berdasarkan Quran Mereka hanya ingin Menipu diri mereka sendiri Tapi mereka tidak sadar Jadi hanya ada dua Ketika kita memilih Islam Maka kita harus tunduk Kepada aturan Tuhan Kan gitu Kalau tidak mau tunduk Kepada perintah Tuhan Ya sudah Tinggalkan Islam Ikutlah perintah-perintah manusia Menyembah Yesus Ikut ibadah sahabat Padahal itu untuk Bani Israel Ya itulah ya Tapi kalau Mau tunduk kepada Hukum alam Yang ditentukan oleh Allah Antara Mumin Dan kafir Solusinya hanya Islam Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya Islam Ya saya kira gitu Ibu Darni Jadi Ibu Kenal dengan saya Kenal dengan teman-teman Islam Itu sebenarnya Bukan karena Tanpa alasan Ibu Salah satu orang Yang dipilih oleh Allah Untuk kemudian Mengenal Islam itu Kenapa Dalam Al-Quran Seruan Allah itu Bukan hanya kepada Umat Islam Seruan Allah itu Memang diperuntukkan Kepada seluruh Umat manusia Sekali lagi saya bacakan Sebelum saya Serahkan Ya Disini sudah pukul Satu lewat Dua puluh lebih Allah kemudian Mengatakan di dalam Al-Quranul Karim Wahai ahli kitab Rasul kami telah Datang kepadamu Tujuan yang menjelaskan Kepadamu Banyak hal Isi kitab Yang kalian sembunyikan Dan banyak pula Yang dibiarkan Yang tidak dijelaskan Sungguh telah datang Kepadamu Cahaya dari Allah Yaitu Islam Dan kitab Yang menjelaskan Tentang kebenaran Yaitu Al-Quran Lalu di ayat selanjutnya Mengatakan Dengan kitab itulah Dengan Al-Quran itulah Pencipta langit dan bumi Ini memberikan Petunjuk kepada Kalian seluruh Umat manusia Yang mau Mengikuti keridaannya Kepada jalan Keselamatan Dan dengan Al-Quran Itu pula Allah Pencipta langit dan bumi Mengeluarkan Orang itu Dari gelap Gulita kepada Cahaya dengan izinnya Dan menunjukkan Kepada jalan Yang lurus Yahdi bihillah Manitab adid Dwanahu Subulan salam Ayukhrijuhum Minazulumati Ilan nuri biisni Wayahdihim Ilan siratin mustakim Kata Isa Kata Yesus Pattaqulla Wa atiun Takutlah kepada Tuhanku Kata Yesus Dalam Al-Quran Kata Nabi Isa Dan taatlah Kepadaku Saya kira begitu Ibu Darni Saudariku yang Kukasihi Kiranya apa yang Saya berikan Sebagai Edukasi Ingat Kita tidak menangkala Disini Ini hanya Sebatas edukasi Teman-teman saya Staff-staff saya Yang sudah tahu Tentang Bang Suma Ternyata adalah Yang sehari-hari Kita ketemu Maafkan saya Saya tujuannya Bukan untuk Menista Menghina kalian Atau abang saya Kakak angkat saya Yang mendengarkan ini Maafkan adekmu ini Ini bukan karena Saya benci Melainkah hanya Saya sayang Sama Silahkan Silahkan Direnungkan Apa yang Kusampaikan Terima yang baik Tinggalkan yang tidak baik Demikian dari saya Saya Sulkit Orang terganteng Disini Ya Di rumah saya sendiri Di rumah saya maksudnya Ya Karena anakku Sudah tidur semua Ya Untuk pamit Disini sudah Jam 1.30 Aduh Darni Gimana ini saya Darni Lagi sedih saya Ya oke 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 Silahkan 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 Siap Komandan Lanjut Begini Dalam hidup ini Kita harus Berserah diri Iya kan Berserah diri Kepada siapa Kepada Allah Sang Pencipta Nah Makanya Allah Itu Menurunkan Hukum-hukum Kepada Ciptaannya Hukum negara Kita patuhi Hukum Tuhan Tuhan Apalagi Nah Tadi Berserah diri Kami Saya Umat Advent Masehi Advent Hari ketujuh Yang menguduskan Hari sabat Sudah berserah diri Kepada Allah Sudah menuruti Berusaha Berjuang Menuruti Hukum-hukumnya Hukum pertama Jangan ada padamu Allah lain dihadapanmu Hukum kedua Jangan menyembah Patung Hukum ketiga Jangan menyebut Namaku Sembarangan Hukum keempat Ingat dan kuduskanlah Hari sabat Enam hari Lamanya Engkau bekerja Tetapi hari Hari sabat Adalah hari Kudus Tuhan Allah Hukum kelima Hormatilah Ibu bapamu Hukum keenam Jangan membunuh Hukum ketujuh Jangan mencuri Hukum kedelapan Jangan berjinah Hukum kesembilan Jangan bersaksi dusta Terhadap sesamamu manusia Hukum sepuluh Jangan mengingini Milik sesamamu manusia Di sepuluh hukum inilah Terdapat Dua kasih Hukum pertama Dan hukum keempat Adalah kasih kepada Allah kita yang disurga Hanya satu Allah kita Enggak ada dua Enggak ada tiga Hukum kelima Sampai ke sepuluh Kasih kepada Sesama manusia Kami Umat Advent Ataupun Kristen yang lain Pasti mengajarkan Hukum-hukum ini Karena ini adalah Perintahnya Jadi Yang manakah Umat Tuhan yang benar Tidak agama Tidak agama Tidak agama Islam Tidak agama Katolik Tidak agama Agama Antikristus 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 Berarti Antidia sama Yesus Kristus Antisama ajarannya Kalau kami Umat Advent Sudah fix Ini hukum Harus dikerjakan Tidak bisa ini Diputar balikkan Tidak bisa ini Dirobah-robah Siapa yang merobah-robah ini Adalah pendusta Itulah makanya Saya umat Advent Sudah fix Dan Dan akan Yang mempunyai Tahta pengadilan Adalah Kristus Makanya nanti Dihadapkan semua orang Kepada tahta pengadilan Kristus itu Tidak ada tahta pengadilan Yesaya Tidak ada tahta pengadilan Abraham Tidak ada tahta pengadilan Nabi Muhammad Kalau umat Islam Tidak ada tahta pengadilan Isaac Yaakub Dan yang lain-lain Para nabi Hanya pengadilan Tahta Kristus yang ada Itulah tahta Yesus Jadi saya Saya tidak Bagaimana lagi Saya sudah Sudah kuat ini Saya tinggal menunggu Kedatangannya yang kedua kali Makanya Sebelum Yesus itu datang Biarlah aku hidup Di dalam kebenaran Jangan sampai aku Melakukan segala kejahatan Pada malam hari Aku berpesta pora Di malam Pada siang hari Aku berbuat kejahatan Atau aku berjina Atau aku bercabul Atau aku Dan lain-lain kejahatan Janganlah Begitu nanti Yesus datang Janganlah aku didapatinya Seperti itu Nah itulah Yang diinginkan Tuhan itu Kepada setiap orang Nah itu dari saya Itu sudah fiksi Sudah mantap Untuk ajaran kami ini Dokternya sudah patent Begitu teman-teman Oke Ibu Derni Terima kasih Saya menghargai Itu iman Ibu Itu iman Ibu Kemudian Saya hanya ingin Mengatakan Bahwasannya Aturan yang Ibu Sampaikan itu Hukum-hukum itu Sangat baik Sangat baik Sangat baik Dan Memang itu adalah Hukum Tuhan Yang datang Kepada Bani Israel Yang mengikat Bani Israel Tapi kalau kita Mengatakan Oh tidak loh Bang semua Ya itu Silahkan Anda Renungkan sendiri Oh dia hakim Yang adil Yesus itu Hakim yang adil Dan seterusnya Dia adalah tahta Memiliki tahta Dan seterusnya Saya katakan Untuk yang kesekian kalinya Di dalam Wahyu 20 Nomor 4 Lalu aku melihat Tahta-tahta Dan orang-orang Duduk di atasnya Kepada mereka Diserahkan kuasa Untuk menghakimi Ada tahta-tahta Ada orang-orang Dan mereka Diberi kuasa Untuk menghakimi Berarti mereka ini adalah Hakim-hakim Di atas hakim Itu masih ada Yang lebih tinggi Siapa yang lebih tinggi itu Afagairallahi Abtagi Hakaman Wahu Wallati Anzala Ilaikum Alkitab Mufassalah Pantaskah Aku mencari Hakim Sain Allah Padahal Dialah yang menurunkan Al-Quran Kepadamu Secara terinci Lalu dikatakan Orang-orang yang telah kami Beri kitab Mengetahui benar Bahwa Al-Quran itu Diterunkan dari Tuhanmu dengan benar Maka janganlah Kamu termasuk Orang-orang yang ragu Kemudian dikatakan Di dalam Al-Quran Al-Quran Dan sungguh kami telah Mengutus Rasul-rasul kami Dengan memberi Bukti-bukti yang nyata Dan kami turunkan Bersama mereka Kitab Dan Neraca Keadilan Sebagai Neraca Penghakiman Agar manusia Dapat berlaku adil Jadi Yesus Hakim Al-Quran menjelaskan Musa Hakim Al-Quran menjelaskan Daud Hakim Al-Quran menjelaskan Laka da'arsana Rusulana Bilbayinati Wa anzalna Wa'ahumul Kitab Walmizan Itu jelas Sebagai Neraca Penimbang Keadilan Agar manusia Berlaku adil Mereka utusan-tusan itu Diberi bukti-bukti Yang nyata Jadi kalau Yesus Dikatakan Duduk di tahta Untuk mahkim Itu betul Memang betul Tetapi Dia wakil Tuhan Untuk Kemudian Tuhan Yang memutuskan Makanya Dia katakan Tidak ada yang Sampai kepada Bapak Tanpa melalui Aku Jadi di Yesus dulu Diseleksi Siapa pengikutku Siapa penyembahku Yang menyembahku Tidak bisa Karena salah sembah Yang mengikutiku Menganggap aku Rasul Yang datang Kepada Bani Israel Akan sampai Kepada Bapak Diseleksi dulu Sebelum masuk Kedalam rumah Bapak Diseleksi oleh Hakim-hakim Siapa mereka Hakim ini Para nabi Yang diutus Kepada kaumnya Masing-masing Kalau ada nabi Yang dituhankan Nabinya yang akan Mengusirnya Enyahlah daripada aku Engkau semua Pembuat kejahatan Karena harus berlaku Kehendak Bapak Makanya dikatakan Barang siapa yang Mengasihi aku Dia akan melakukan Firman Perkataanku Dia akan melakukan Perintahku Mana perintahku Untuk menyembah diriku Tidak ada Enyahlah daripada aku Engkau semua Pembuat kejahatan Meskipun Ajaran 10 Tora itu Dijalankan Tapi kan sudah dilanggar Kenapa Jangan ada sembahan lain Di hadapanku Pada saat itu Yesus belum ada Makanya Kemudian ketika Yesus datang Orang Yahudi Tidak menggantikan Tuhan mereka Dengan menyembah Namaria Tidak Tapi ketika ada Ajaran Dijual ke Romawi Yunani Sampai ke Indonesia Maka disitulah saatnya Anak manusia Yang hanya utusan Itu dipertuhankan Enyahlah daripada aku Engkau semua Pembuat kejahatan Sekiranya begitu Ibu Darni Terima kasih Atas ilmunya Biar bagaimanapun Kita harus menghargai Itu adalah iman Tidak ada paksaan Ngotot-ngototan Kita sekalipun Sampai Sampai ke pelaminan Pun kita tidak akan Pernah bisa Kita menyatu Kalau kita tidak menjadikan Apa yang disampaikan Yesus itu sebagai Tumpuan utama Bang Jumah Sikit lagi Sikit lagi ya Jangan dulu pergi ya Bang Jumah Sikit lagi Semangat kali Oh iya Ini kan penginjilan Hukum untuk orang Israel Bukan karena nafsu kan Itu tante dia Rindu bang Jangan cepat Cepat bang Jumah Tante dia masih rindu sama bang Jadi jangan cepat Oh itu ada yang mau naik Itu di bawah Ada yang mau naik Naikkan Naikkan aku Debat yuk Suma Oke silahkan naik Ya kata bang Jumah tadi Hukum untuk orang Israel saja Tidak bang Jumah Tapi Awalnya Kebenaran itu Datangnya di bangsa Israel Yes 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 Pasti Semua kita ini pun Tidak ada apa-apanya bang Jumah Semua awalnya Datang dari bangsa Israel Makanya dibilang Yesus Pergilah ke seluruh bangsa Sabarkanlah tentang keselamatan Di dalam Matius 28 ayat 9 Di dalam kisah para Rasul 1 ayat 8 Sampai ke ujung bumi Katanya Jadi kalau sampai ke ujung bumi bang Jumah Kemedan pun sampai Kemana-mana pun sampai Makanya Banyak orang Kristen yang menerima Yesus Tuhan Makanya dibilang seluruh bumi Oke 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 Dikat dikat disitu Jadi keselamatan itu dari Yahudi Yahudi disini Yahudi disini Yesus kan Bu Iya Nah Oke oke Keselamatan menurut Yesus itu apa? Mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan Artinya Beritakan keselamatan sampai ke ujung bumi Dengan mengajarkan Yesus itu adalah utusan Tuhan Bukan utusan hantu Bukan utusan setan Tapi utusan Tuhan Pemberitaan itu sudah sampai kepada kami Maka kami beriman kepada dirinya sebagai utusan Tuhan Itu keselamatan yang datang dari Yahudi itu Mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan Tito Gak ada lagi neko-neko yang lain Tapi kalau ada mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan Nah itu bukan keselamatan dari Yahudi itu Itu keselamatan dari patikan Patikan punya merek itu Bu Silahkan Itu kan prediksi ya teman-teman Bukan Bukan Itu pernyataan Yesus Perdana sob silahkan naik Bung Kita debat sampai 2 hari 2 malam silahkan Relaku gak tidur Kalau ada orang berilmu yang mulai Silahkan Itu bang Dekunaiin bang Itu tadi yang Oh sudah ada di atas Iya 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 Silahkan silahkan Anda punya amun 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 Amunisi Amunisi Oh salah Temanku Silahkan perdana Silahkan Jelas 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 Bung Jelas Terlepas Tentang ketuhanan Yesus Adakah ajaran Yesus kitab Menurut bang Jumat Oke Tapi ini mudah-mudahan Adalah fitur Oke Yesus mengatakan Ini Berdasarkan galil ya Jangan Iya 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 Yesus mengatakan di dalam kitab saudara Di dalam Yohanes 7 Ya Apa yang dikatakan oleh Yesus Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat Terkutuklah mereka Itu dulu Tidak mengenal hukum Taurat Terkutuk Apalagi Tidak menjalankan hukum Taurat Itu poin Itu poin pertama Kesalahan Yesus kemudian adalah Ketika Tuhan mengatakan Barang siapa yang tidak menjalankan Taurat Dengan Apa Dengan perbuatan Maka terkutuklah dia Yesus ngapain mati Dengan membatalkan hukum Taurat Ngapain Untuk apa Dia tidak membatalkan Tapi Itulah saudaraku Saya katakan Mudah-mudahan Itu fitnah Di dalam episode 2 Nomor 15 Paulus menjual Dengan mengatakan Dengan matinya Yesus Di atas Di atas tiang salib Dia telah membatalkan Taurat Beserta Segala perintah Yang ada di dalamnya Itu fitnah Atau betul Kalau betul Berarti Yesus adalah manusia Terkutuk Dan dia akan Mendekam di neraka Secara kekal Gimana Itu fitnah Atau betul Jangan Merubah ayat itu Itu membatalkan Itu bukan membatalkan Tapi menggenapi Boleh Anda baca silahkan Epesus 2 Nomor 15 Semoga itu fitnah Tapi kalau bukan fitnah Maka Yesus adalah manusia Yang akan Menempati neraka Paling dalam Sesuai dengan Pernyataannya sendiri Dalam Matius 5 Nomor 19 Silahkan Sebab dengan matinya Sebagai manusia Yesus telah membatalkan Membatalkan Di situ Di dalam bahasa Yunani Disebut sebagai Katargeo Katargeo itu Membinasakan Mematahkan Meninggalkan Atau Membuatnya Menjadi Bebas Oke Katargeo itu Dalam bahasa Yunani Itu membatalkan Atau Membinasakan Atau Menghilangkan Ini fitnah Ini fitnah Atau betulan Baca kitab Anda Baca kitabnya Sekarang Yang Bahasa Indonesia Atau Bahasa Yunani Atau Bahasa apa Bahasa Yunaninya Disitu Katargeo Katargeo itu Artinya Membatalkan Atau Menghilangkan Atau Dan Anda Terjemahkan Kedalam Bahasa Yunani Saya Memberikan Data Akurat Untuk Menguatkan Pernyataan Saya Paulus Mengatakan Sebab Dengan Matinya Yesus Sebagai Manusia Yesus Telah Membatalkan Ternyata Kata Membatalkan Ini Betul Berasal Dari Bahasa Yunani Katargeo Katargeo Itu Membatalkan Atau Membinasakan Atau Melenyapkan Segala Membatalkan Hukum Torah Dengan Segala Perintah Dan Ketentuannya Ini Fitnah Atau Ini Betulan Kalau Betulan Maka Yesus Akan Menempat Di Tempat Terhina Di Dalam Neraka Tapi Kalau Fitnah Dan Anda Amini Itu Maka Anda Adalah Pengikut Paulus Yang Dua Kali Lebih Jahat Daripada Paulus Itu Sendiri Ingat Nubuatan Yesus Dalam Matius 23 Nomor 15 Paulus Mendirikan Agama Dan Pengikutnya Menjadi Orang Neraka Dan Dua Kali Lebih Jahat Daripada Paulus Bagaimana Apa Saya Sudah Boleh Tidur Simba Kok Datang Besok Waduh Langsung Sekak Kasihan Oh Belum Berna Mendirikan Agama Ya Baru Baru Kristen Ini Apa Pengikut Kristus Bukan Mendirikan Yesus Gak Mendirikan Agama Oke Baik Baik Mari Kita Bedah Betulkah Anda Pengikut Kristus Ketika Kemudian Ketika Kemudian Yesus Ya Mengajarkan Dirinya Sebagai Anak Manusia Yang Diberi Kekuatan Untuk Menghakimi Dan Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Dari Dirinya Sendiri Apakah Anda Beriman Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Dalam Arti Apa Tanya Kepada Yesus Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Yohanes 5 Nomor 30 Apakah Anda Beriman Kepada Pernyataan Yesus Jangan Ambil Potong Ayat Itu Bukan Bukan Ambil Sepotong Kalau Anda Mau Yang Lebih Akurat Ambil Kesaksian Ambil Kesaksian Kalau Anda Hanya Mencomot Satu Potong Kita Bisa Menafsirkannya Berbeda Apakah Anda Mau Bersedia Dua Tahun Disini Saya Bacakan Dari Kitab Kejadian Sampai Kitab Wahyu Begitu Juga Di Kitab Suci Yang Lain Kalau Kita Ambil Comot Satu Potong Ayat Beda Penafsirannya Bukan Bukan Di dalam Proses Belajar Mengajar Ada Yang Dikatakan Dinamika Kurikulum Pembelajaran Kita Tidak Mengambil Semua Dari Mulai Pembukaan Mukaddimah Sampai Kepada Daftar Pustaka Di Dalam Menyajikan Intisari Suatu Pengajaran Camkan Itu Maka Saya Katakan Kepada Sudara Apa Dikatakan Yesus Di Dalam Kitab Sudara Sendiri Yohanes 5 Nomor 36 Jika Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksianku Itu Tidak Benar Itu Kata Yesus Kalau Yesus Sendiri Mengatakan Aku Adalah Tuhan Tapi Tidak Disaksikan Oleh Tuhan Dengan Mengatakan Anakku Itu Adalah Tuhan Maka Kesaksian Yesus Tentang Dirinya Itu Tidak Benar Nah Sekarang Bagaimana Coba Anda Buka Kitab Sudara Sendiri Yohanes 5 Nomor 31 Yesus Mengaku Kalau Aku Yang Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksianku Itu Tidak Benar Nah Sekarang Anda Bersaksi Dengan Siapa Anda Bersaksi Dengan Mengatakan Yesus Itu Adalah Tuhan Dengan Siapa Anda Bersaksi Dengan Yesus Tidak Mungkin Dukas Dengan Yohanes Dengan Matius Dengan Markus Dengan Petrus Betul Betul Saya hanya Mau menolong Anda Ini Ini Bukan Dalam Menang Ini Edukasi Ini Edukasi Silahkan Tidak Selalu Terlihat Tidak 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 Suaranya Tidak Saudaraku Tidak Gini 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 Kita Taksiran Anda Itu Berbeda Dengan Taksiran Orang Kristen Oke Pasti dong Karena Kristen Itu Kristen Kristen Itu Bukan Pengikut Yesus Tapi Pentuhan Yesus Sebagai Pentuhan Anda Harus Menguatkan Argumentasi Anda Agar Yesus Itu Tuhan Sayangnya Yang Membanta Anda Adalah Yesus Sendiri Kan Gitu Lawan Terberat Anda Itu Bukan Bang Suma Tapi Yesus Tidak Kalau Begitu Dimana Anda Rangkulan Dengan Yesus Oke Dimana Tunjukkan Satu data Ketuhanan Yesus Yang mana Itu Yohanes Yohanes Aku Adalah Firman Dimana Itu Di Yohanes Aku Adalah Firman Aku Gaji Anda Malam Nikola Disitu Bukan Aku Disitu Itu Bukan Pengakuan Yesus Itu Itu Adalah Tulisan Markus Yang Adalah Yohanes Memang Langsung Yesus Tidak Mengatakan Itu Tapi Muridnya Bersaksi Saudaraku Saudaraku Gini Yang Menerima Firman Dari Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Siapa Sebenarnya Yesus Atau Yohanes Tunggu Dulu Gini Kita Tapsirkan Firman Berat Kan Anda Jawab Itu Enggak Enggak Gini Berat Dari Tulisan Atau Dari Datang Dari Langit Tulisan Tuh Wahyu Oke Oke Dengarkan 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 Dulu Oke Jawaban Wahyu Satu Nomor Satu Ini Kitab Saudara Inilah Wahyu Yesus Kristus Yang Dikaruniakan Allah Kepadanya Berarti Yang Menerima Wahyu Yesus Atau Yohanes Jawab Yang Menerima Wahyu Ya Yang Menerima Yahyu Yesus Tapi Ditulis Oleh Yohanes Oke Yang Menerima Wahyu Adalah Yesus Tetapi Ditulis Oleh Yohanes Tunjukkan Wahyunya Yang Diterima Oleh Yesus Yang Yesus Terlontar Dari Mulutnya Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Ala Dan Firman Itu Adalah Dimana Yesus Katakan Itu Ingat Ingat Jawaban Anda Yang Menerima Wahyu Adalah Yesus Dimana Yesus Katakan Itu Silahkan Tapi Kan Ditulis Oleh Yohanes Iya Betul Betul Saya Ikutin Saudara Tapi Yang Menerima Wahyu Yesus Kan Benar Mana Wahyu Yang Diterima Yesus Yang Bunyinya Seperti Itu Dimana Yesus Katakan Yesus Berkata Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Teos Dan Firman Itu Adalah Teos Dimana Yesus Lontarkan Perkataan Itu Ini Dimana Tempatnya Atau Dimana Yesus Kan Harus Berkata Saudaraku Yesus Itu Harus Berkata Segala Firman Yang Engkau Berikan Kepada Aku Telah Aku Sampaikan Kepada Mereka Saya Minta Dimana Terlontar Dari Mulut Yesus Perkataan Yesus Berkata Atau Aku Berkata Kepada Kamu Atau Kepada Mereka Atau Kepada Bani Israel Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Teos Dan Firman Itu Adalah Teos Dimana Yesus Katangan Itu Di Lukas Kisah Para Rasul Kisah Surah Paulus Kisah Atau Di Dalam Yohannes Sendirikah Atau Di Matius Tunjukkan Kepada Saya Dimana Yesus Katangan Itu Silahkan Ya Didata Di Berapa Nomor Berapa Yohannes Yohannes Satu Tadi Pernyataan Saya Kepada Sudara Ketika Anda Menunjukkan Pertanyaan Itu Kepada Saya Boleh Saya Bertanya Dimana Yesus Berkata Kepada Yohannes Dengan Ucapan Pada Mulanya Adalah Firman Ini Dimana Itu Memang Aneh Memang Aneh Memang Aneh Karena Saya Bukan Pendeta Kalau Pendeta Itu Mengikuti Maunya Anda Memupuk Iman Anda Kepada Yesus Ketuhan Dan Yesus Kalau Saya Balik 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 Abang Seperti Itu Banyak Yang Tidak Tahu Bahasa Tertentu Tadi Tau Bukan Bukan Begini Anda Sudah Mengakui Yang Menerima Wahyu Itu Adalah Yesus Kan Iya Mana Wahyu Itu Mana Wahyu Yang Dilontarkan Yesus Kepada Yohannes Disitu Diterangkan Pada Mulanya Abang Kira Itu Wahyu Itu Berupa Tulisan Atau Ucapan Ilham Ilham Yang Datang Dari Langit Berupa Berupa Oke Berupa Berupa Ilham Ucapan Yang Dilontar Yes Yang Keluar Dari Mulut Yesus Yang Diterima Yesus Yang Dilontarkan Melalui Mulutnya Diterima Oleh Muridnya Ya Oke Nah Sekarang Mana Pengakuan Yohannes Bahwa Yesus Berkata Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Teos Firman Itu Adalah Teos Anda Coba Lihat Di dalam Kitab Sudara Di Dalam Yohannes 1 Ya Saya Bantu Untuk Sudara Paham Di Yohannes 1 Itu Sudara Kuk Anda Punya Kitab Sekarang Di Situ Anda Punya Kitab Ada Ada Di Tangan Anda Kitab Ada Ya Oke Oke Jadi Gini Di Yohannes 1 Itu Jelas Sekali Kalau Anda Melihat Di Dalam Data Nomor 38 Disitu Mengatakan Tetapi Yesus Menoleh Ke Belakang Yesus Melihat Bahwa Mereka Mengikuti Dia Lalu Yesus Berkata Disitu Baru Yesus Berkata Oke Apa yang Dikatakan Oleh Yesus Apakah Yang Kamu Cari Itu Baru Firman Yang Terlontar Dari Mulut Yesus Karena Karena Ada Perkata Yesus Berkata Kalau Yohannes 1 Nomor 1 Pada Mulanya Adalah Firman Itu Bukan Yang Perkataan Yesus Ingat Saudara Anda Mengatakan Yesus Penerima Wahyu Bukan Yohannes Yesus Berkata Pada Mulanya Dalam Yohannes Itu Ketika Kemudian Dia Bertanya Apa Yang Kamu Cari Jadi Gini Jadi Yohannes 1 Ayat 1 Itu Kalau Bukan Omongan Omongan Pengarang Kitab Yohannes Mengambil Mencipla Dari Himne Platonius Itu Kan Asumsi Anda Kalau Bukan Asumsi Tunjukkan Dimana Yesus Berkata Demikian Jangan Anda Jangan Anda Katakan Mencipla Memang Seperti Itu Himne Plato Memang Begitu Pada Mulanya Adalah Logos 80% Itu Mencipa Injil Mencipa Taurat Dari Abraham Apanya Kitab Al-Quran Seperti itu Oh Bashir Wa Nathira Al-Quran Itu Datang Sebagai Pembawa Kabar Gembira Dan Sebagai Peringatan Faktanya 80% Itu Ayat Al-Quran Sama Dengan Ada yang Oke Tunjuk Satu Ayat Anda Mengatakan Anda Mengatakan 80% Lihatlah Kebohongan Saudara Coba Tunjukkan Satu Ayat Yang Sama Di Dalam Kitab Saudara Dan Sama Di Dalam Al-Quran Satu Aja Bismillahirrahmanirrahim Tidak Tidak Sama Tapi Jalur Sama Tadi 80% Katanya Betul Manusia Pertama Siapa Wow Keren Tidak Manusia Pertama Siapa Adam Yaudah Apa Masalahnya Terus Sumbernya Sama Kenapa Ini 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 Orangnya Apa Yang Sama Sekarang Kitabnya Nabi Musa Menerangkan Adam Manusia Pertama Al-Quran Mengatakan Dengarkan Al-Quran Mengatakan Adam Sama Terus Terus Perkataan Yesus Kemudian Mengatakan Di Wahyu Perkataan Yang pertama Yang terlontak Dari Mulut Yesus Adalah Apakah Yang Kamu Cari Tapi Anda Mengatakan Perkataan Yesus Yang pertama Itu adalah Pada Mulanya Adalah Firman Mana Dalilnya Yesus Oh ya Harus Jangan Anda Melarikan Kemana Mana Jangan Anda Lari Kemana Saya Nggak Terima Anda Bila Mencipa Ini Enggak Jangan 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 Seperti Itu Asum Anda Maksudnya Gimana Maksudnya Gimana Yang Begini Saudara Saudaraku Begini Saudaraku Begini Memang Berat Memang Berat Sekarang Begini Ketika Dengarkan Kalau Yohannes Ini Menciplah Perkataan Yesus Berarti Ada Perkataan Yesus Seperti Itu Tunjukkan Perkataan Seperti Dimana Tertulis Saya Berhenti Menjadi Apologet Saya Berhenti Menjadi Apologet Komal Saya Saya Tutup Dan Jangan Pernah Lagi Menghubungi Saya Semua Nomor Apologet Termasuk Pak Jokowi Akan Saya Blokir Mana Tunjukkan Dulu Tapi Itu kan Omongan Kristus Juga Yang Cari Biaya Yang Lain Juga Kalau Omongan Kristus Itu Dia Akan Mengatakan Begini Dan Yesus Berkata Itu Kan Taksiran Anda Itu Taksiran Anda Bukan Taksiran Saya Ini Kitab Saudara Yang Mengatakan Aku Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Apa yang Aku Katakan Adalah Apa yang Diperintahkan Oleh Bapak Untuk Aku Katakan Dan Aku Sampaikan Sekarang Saya Tanya Siapa Yang Siapa Yang Memerintahkan Yohannes Berkata Pada mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Teos Dan Firman Itu Adalah Teos Siapa 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 Memerintahkan Yohannes Berkata Seperti Itu Yang Memerintahkan Dia Siapa Itu Kan Semacam Penglihatan Dia Juga Perkataan Yesus Dia Tulis Yang Menerima Wahyu Yohannes Apa Yesus Yesus Tapi Mencatat Yohannes Apa Bedanya Mana Perintah Yesus Mana Perintah Yesus Kepada Yohannes Untuk Menulis Seperti Ini Harus Ada Perintah Loh Bukankah Yesus Lu Saudaraku Memang Lucu Memang Lucu Kenapa Anda Itu Bukan Pengikut Anda Oh Ya Dung Mengatakan Dia Penderima Wahyu Ibaratnya Gini Pemikiran Kamu Kayak Gini Seorang Ada Misalnya Polisi Tugas Tahu Kita Tidak Harus Sesuruh Dia Pasti Melapan Tugas Tugas Tidak Tidak Oke Baik Oke Baik Analogi Anda Anda Simpan Baik Baik Saya Tidak Menyuruh Anda Untuk Berbicara Tapi Berbicara Kan Seperti Oh Terus Kenapa Injil Thomas Ditolak Injil Pilipus Ditolak Kenapa Injil Thomas Injil Thomas Yang Mana Injil Pilipus Kenapa Ditolak Injil Pilipus Yang Mana Yang Ditolak Kan Ada Ratusan Injil Pada Saat Konsili Mukhtamar Yang Ditolak Kemudian Pada Saat Pengkanonan Kitab Injil Pilipus Ditolak Ada 600 Ribu Dibakar Sisanya Sama Ceritanya Oh Begitu Begitu Ya Sama Oke Oke Diseksi 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 Oke Diseksi Apa Yang Menjadi Dasar Pijakan Pada Saat Seleksi Kitab Kanonik Ini Diloloskan Dan Injil Pilipus Tidak Diloloskan Siapa Yang Menentukan Itu Dan Apa Indikasi Kebenaran Yang Ada Di Dalam Silahkan Itu Menang Dari Magister Di Fatikan Sana Berarti Fatikan Yang Kemudian Mengentaskan Kitab Saudara Bukan Yesus Memang Iya Bukan Yesus Bukan Yesus Gini Makanya Saya Baik Ketopi Dari Awal Kitab Suci Muncul Jatuh Dari Langit Berupa Tulisan Atau Ditulis Manusia Ditulis Manusia Melalui Sumber Melalui Sumber Dengar 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 Melalui Sumber Melalui Sumber Siapa Sumber Dari Kitab Saudara Saya Mau Tanya Siapa Sumber Dari Kitab Saudara Kedua Kedua Mereka Nikut Dengan Yesus Kok Menderima Dari Mana Kan Dia Harus Menerima Dia Kan Yesus Terus Itu Yang Semua Perkatan Yesus Semua Mereka Catat Surat Matius Surat Yohanes Surat Ini Surat Ini Baik Boleh Saya Minta Satu Perintah Yesus Untuk Menulis Kepada Yohanes Kan Balik lagi Ke yang Ketadi Emang Harus Disuruh Emang Harus Disuruh Kalau Tidak Ada Perintah Dengarkan Kalau Tidak Ada Perintah Disuruh Dengarkan Dulu Kalau Tidak Ada Perintah Disuruh Lantas Yang Menjadi Ukuran Diterima Tidaknya Sebuah Tulisan Itu Apa Filipus Tidak Ada Perintah Menulis Andreas Thomas Banyak Sumber Sumber Yang Falsu Jadi Sama Seperti Hadis Yang 6 Beda Beda Hadis Itu Sama Sama Jangan Salah Sama Anda Tahu Ilmu Hadis Tidak Perlu Hati Hati Bicara Tentang Ajaran Islam Hati 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 Hadis Dengan Kitab Sudara Tidak Sampai Kepenista Tidak Tidak Sampai Kepenista Maksud Saya Tidak Sampai Kepenista Tapi Hati Hati Berbicara Tentang Islam Kalau Ilmu Anda Tidak Tentang Islam Anda Ditertawakan Maksudnya Tidak Saya lebih Mertawan Mereka Yang Mengerti Tapi Tak Merti Sekarang Begini Sekarang Begini Sekarang Begini Kalau Tidak 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 Bagaimana Bisa Paham Dengarkan Saya Dengarkan Ketika Kemudian Yesus Menerima Wahyu Dari Tuhan Dia Menyampaikan Firman Itu Melalui Mulutnya Orang-orang Mendengarkan Betul Orang-orang Mendengarkan Terus Pemindahan Dari Mulut Yesus Kepada Orang Lain Itu Melalui Apa Tulisan Mana Perintah Yesus Untuk Menulis Balik lagi Ketadi Sedangkan Perkatannya Perkatannya Ada Sebarkan Sebarkan Gimana Apa Yang Mau Disebarkan Arisan Injil Ini Keseluruh Dunia Injil Yang Injil Yang Mana Injil Yang Yang Mau Disebarkan Keseluruh Mereka Dalam Sabar Sabar Injil Yang Injil Yang Untuk Menyukur Injil Yang Mana Injil Yang Mana Anda Yang Loncat Ke Baptis Injil Yang Mana Yang Mau Diberitakan Keseluruh Makhluk Injil Yang Mana Memang Aku Enggak Apalah Tapi Kan Di Paulus Ada Kenapa Enggak Menyebutkan Injil Lukas Kenapa Anda Kenapa Menyebutkan Injil Lukas Kenapa 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 Anda Tidak Mengajarkan Surah Paulus Beritakan Surah Surah Menyebarkan Menyebarkan Injil Itu Enggak Harus Kemurut Kemurut Juga Bukan 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 Itu Maksudku Anda Kan Punya Injil Lukas Injil Markus Injil Matius Surah Paulus Injil Yang Mana Di Antaranya Injil Itu Yang Di Diperintahkan Oleh Yesus Untuk Disampaikan Kepada Seluruh Makhluk Injil Yang Mana Iya Namanya Anda Tau Nggak Definisi Injil Injil Aku Tau Tau Nggak Saya Nggak Tau Kalau Nggak Tau Kenapa Tanya Seperti Ngerti Bahasa Arab Dia Ngerti Bahasa Arab Guru Injil Injil Itu Bahasa Arab Oke Anda Coba Terangkan Injil 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 Itu Kabar Baik Teman Carikan Saya Kata Injil Kabar Baik Tertulis Dimana Evangelion Yang Kabar Baik Itu Injil Kabar Baik Semua Yang Diberitakan Kenapa Anda Harus Menseleksi Yang Mana Harus Diberitakan Masalahnya Ada Injil Yang Muncul Kemudian Yang Tidak Pernah Yesus Berikan Legitimasi Injil Apa Ya Injil Yang Anda Pegang Sekarang Anda Katakan Firman Tuhan Padahal Mulanya Adalah Firman Padahal Itu Bukan Firman Ayo Berat Kan Enggak Berat Enggak Berat Oke 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 Enggak Berat Tolong Tunjukkan Injil Mana Yang Yesus Perintahkan Untuk Diberitakan Injil Lukas Markus Atau Matius Atau Yohannes Atau Surah Surah Polos Yang Mana Ini Asumsi Atau Ada Datanya Ini Asumsi Atau Ada Datanya Kan Sesuai Dengan Ayat Yang Disitu Sebarkan Lain Bakus Lama Mereka Dalam An An Menyebarkan Sederaku Ini Dari Bang Suma Oleh Oleh Dalam Yohannes 1 Nomor 43 Yesus Memanggil Pilipus Pilipus Ikut Lenganku Ingat Itu Lukas Enggak Pernah Dipanggil Oke Markus Enggak Pernah Dipanggil Paulus Enggak Pernah Dipanggil Pilipus Ikutlah Denganku Di Dalam Hasil Penyelidikan Lukas Diterangkan Dalam 8 Nomor 35 Pilipus Memberitakan Injil Yesus Berarti Yesus Punya Injil Dong Mana Injil Yesus Itu Yang Diberitakan Oleh Pilipus Yang Sampai Ketangan Anda Adalah Injil Lukas Injil Markus Injil Matius Mana Injil Pilipus Yang Memberitakan Injil Yesus Itu Bro Yang Nyambung Don Kalau Diskusi Bro Beruntung Di Di Komentar Galak Kali Di Atas Kek Kena Mental Aman Mental Itu Bukan Kena Mental Tapi Ternyata 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 Ilmu Bro Nantan Nantang Gurunda Kembali Ketopi Biarkan Dulu Oke Sudara Beberapa Setiap Yang Dipanggil Dipanggil Oke Yang Dipanggil Pilipus Gambung Yohannes Satu Nomor Pilih Itu Dimana Yang Dipanggil Di Ayat Yohannes Tadi Yang Yang Sudara Katakan Firman Tuhan Yohannes Satu Empat Puluh Tiga Pilipus Ikutlah Denganku Itu Baru Perkataan Yesus Bung Nah Sekarang Nah Sekarang Ketika Pilipus Yang Dipanggil Ikut Kepada Yesus Yesus Sudah Gak Ada Maka Yang Bersaksi Tentang Pengajaran Pengajaran Yesus Yang Absolut Yang Punya Legitimasi Sebagai Pengikut Adalah Pilipus Betul Gini Berarti Pemaham Abang Seperti Ini Abang Itu Beresumsi Bahwa Yang Perkataan Yesus Itu Selalu Yang Yesus Berkata Itu Yang Asli Perkataan Yesus Diluar Itu Bukan Perkataan Yesus Betul Betul Ini Disitu Kenapa Bisa Apakah Boleh Dikatakan Apakah Boleh Dikatakan Perkataan Yesus Kalau Bukan Perkataan Yesus Bolehkah Ya Itu Karena Semua Perkataan Yesus Dari Mana Kalau Ini Semua Perkataan Kalau Ini Semua Perkataan Yesus Berarti Surah 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 Paulus Itu Juga Adalah Perkataan Yesus Betul Surah Paulus Iya Betul Tapi Tidak Secara Langsung Karena Di Zaman Paulus Itu Yesus Sudah Tidak Ada Oke Oke Mari Kita Lihat Surah Paulus Kita Ambil Salah Satunya Adalah Roma Roma 1 Misalnya Kita Lihat Ya Sudara Supaya Kita Supaya Anda Mempertanggungjawabkan Pernyataan Sudara Di Dalam Roma 1 Diterangkan Seperti Ini Dari Paulus Hamba Kristus Yesus Yang Dipanggil Menjadi Rasul Dan Dikuduskan Untuk Memberitakan Injil Teos Ini Betul Ini Dari Yesus Ke Paulus Pernyataan Ini Wih Jangan Dijedah Laibnya Dijawab Dong Laibnya Kejendah Itu Gimana Mau Dengerin Cari Data Kali Cari Data Google Oke Oke Saya Rasa Sudah Sudah Cukup Sudara 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 Perdinan Bahwa Buka Alkitab Iya Bahwa Di dalam Menjadi penonton Sepak Bola Kita Sebagai penonton Terkadang Lebih pintar Tapi Ketika Kita Jadi Pemain Kita Jadi Lindung Entah Kenapa Kenapa Justru Terkadang Tiang Tiang Gawang Kita Tendang Kita Kira Bola Nenggiti Ya Mungkin Saya Kira Begitu Dari Saya Karena Di Tempat Saya Ini Sudah Pukul Dua Lewat Boleh Boleh Membahas Nabi Muhammad Gimana Besok Kamu Datang Mas Aku Dulu Aku Dulu Bahwa Anda Tidak Bisa Memberikan Secercah Pun Kebenaran Dari Kitab Sudara Yang Kita Bahas Aku Dulu Saya Saya Bahas Saya Tanya Saya Tanya Jawab Kalau Tanya Jawab Pantat Ayam Juga Bisa Ini Poin Kebenarannya Yang Saya Katakan Kepada Sudara Bukan Saya Tidak Memberikan Narasi Apapun Saya Tidak Memberikan Narasi Apapun Terkait Dari Iman Saya Hanya Sebatas Kepada Kitab Sudara Saya Tanya Dari Paulus Hamba Kristus Yesus Apakah Ini Firman Yang Yesus Sampaikan Iya Melalui Lidah Api Melalui Ruh Kudus Oke Berarti Yesus Mengaku Dari Paulus Yesus Mengaku Dari Paulus Ini Katanya Keluar Dari Mulut Yesus Ini Dari Paulus Hamba Kristus Yesus Yang Dipanggil Menjadi Rasul Ini Dari Lisan Yesus Betul Iya Betul Oke Itu Iman Atau Ada Datanya Pake Data Mana Datanya Mana Datanya Itu Kan Namanya Spiritual Oh Maksudnya Maksudnya Paulus Ini Dapat Wahyu Ini Dari Mana Ya Dari Lidah Lidah Api Dari Roh Kudus Lidah 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 Api Tukang Lass Emang Pada Saat Itu Sudara Tukang Lass Gak Kau Ya Lidah 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 Ceritanya Aduh Atau Kesuluran Ceritanya Lidah Api Naga Yesus Itu Lidah Api Gitu Maksudnya Roh Kudus Itu Berubah Berubah Jadi Bukan Yesus Ya Jadi Bukan Yesus Ya Tapi Dari Roh Kudus Ya Iya Itu Oke Tapi Kenapa Kenapa Paulus Mengatakan Siapakah Engkau Tuhan Akulah Yesus Yang Kau Niaya Ternyata Kamu Mengatakan Roh Kudus Tapi Paulus Mengatakan Yesus Mengatakan Akulah Yesus Yang Mana Yang Benar Anda Atau Yesus Paulus Atau Lukas Atau Nggak Ada Yang Benar Enggak Di Kristen Itu Karena Pemahaman Tritunggal Oh Gitu Itu Satu Kalau Demikian Adanya Kenapa Pergi dulu Adalah Lebih Baik Jika Aku Pergi Sebab Jika Aku Tidak Pergi Maka Roh Kudus Itu Tidak Akan Datang Kenapa Dia Harus Pergi Dulu Harusnya Dia Aja Namanya Udah Disalibkan Udalah 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 Budermi Budermi Amu Amu Aja Tuh Amu Amu Lebih Lebih Pandai Dari Eh Perdana Lebih Pandai Budar Dari Dari Kamu Perempuan Sudara Perdana Belajar Lagi Bung Belajar Lagi Besok 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 Kita Ketemu Lagi Anda Belajar Perlu Perempuan Perempuan Di Efesus 5 Nomor 23 Perempuan Dikit Amis Enggak Boleh Tampir Salah Lalu Apabila Efesus 523 Lagi-lagi Paulus Yang Ngomong Jika Perempuan Perempuan Dilarang Berbicara Memang Ila Membang Masih Tau Boleh Hal Kasih Tabu Dan Kampuan Kalau Digebuk In Di Dalam Pernikatan Berhalangan Boleh Baca Kitab Suci Tertulis Dimana Itu Tertulis Cepat Tunggu Enggak Enggak Kalau Dih Kepercayaan Kalian Ganti Suami Mau Jual Narkoba Jangan Dulu Terus Oh Ya Guru Nanya Guru Nanya Oh Jumah Ya Kasian 1 Korintus 14 34 Perempuan Perempuan Harus Berdiam Diri Dalam Setiap Pertemuan Cuma Gak Boleh Berbicara Oke Lanjut Yang Lain Ya Sekarang Jam 2 Hampir Setengah Tiga Loh Di Matasar Hampir Setengah Tiga Silakan Gurunda Setirah Menggenapi Itu Menggenapi Itu Maksudnya Menghilangkan Menggenapi Hukum Taurat Ya Menggenapi Itu Maksudnya Menghilangkan Dengan Makanya Tadi kan Ada 10 Hukum Tarwat Yang Kesebelas Itu Bukan 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 Tarwat Taurat 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 Hukum Taruhan Kasian Saya Yang Gantuk Tapi Lidah Anda Yang Keselew Udah Ya Teman Perdana Belajar Lagi Per Dalam Lagi Bible Saya Suka Kalau Ada Orang Laki Laki Yang Taksir Kita Enggak Taksir Berbeda Itu Ada Kita Taksir Dalam Kitab Anda Itu Apa Nama Kita Taksir Kadang Kadang Kan Apa Kita Hukum Taurat Taksir Tidak Terima Dengan Orang Lain Oh Bukan Kami Tidak Pernah Berbicara Di Luar Daripada Konteks Kitab Sudara Kecuali Kalau Anda Menginginkan Kemudian Kita Membahas Al Quran Yang Saya Uraikan Ini Apa Yang Ada Kitab Sudara Tinggal Sudara Renungkan Kembali Artinya Dengan Kita Membahas Bible Semakin Banyak Orang Yang Tahu Bible Semua Perkataan Yesus Itu Aku Berkatan Terlepas Dari Itu Bukan Perkataan Yesus Itu Kan Taksiran Kota Soalnya Kecil Bakar Surat Paulus Itu Kan Semua Perkataan Yesus Diluar Perkataan Yesus Gak Dipakai Paulus Bakar Itu Kertas 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 Nya Enggak Dia Katakan Semua Yang Ada Tertulis Dalam Kitab Mereka Ini Perkataan Yesus Semua Para Sis Karena Itu Fitnah Itu Yesus Tidak Pernah Berkata Kepada Lukas Yesus Tidak Mengenal Lukas Yesus Tidak Mengenal Paulus Tapi Anda Memfitnah Dengan Mengatakan Semua Itu Adul Ucapan Yesus Rentet Ternyakan Ada Ketika Paulus Bertobat Dia Bertemu Dengan Lidah Lidah Api Bertobat Tidak Lidah Lidah Api Bertemu Di Dalam Kisah Para Rasul Sembilan Sebelum Paulus Menjadi Rasul Tentara Romawi Lidah Siap Saudara Yang Mengatakan Dia Tentara Romawi Barusan Emang Romawi Paulus Masya 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 Bagaimana Ini Bagaimana Ini Murid Gamaliel Dibilangnya Tentara Romawi Bagaimana Cerita Ini Aduh Hancur Mina Inilah Yang Diterangkan Al-Quran Tadi Yang Saya Katakan Ini Yang Saya Katakan Mereka Hanya Menipu Diri Mereka Sendiri Loko Paulus Murid Gamaliel Ahli Kitab Dibilangnya Orang Tentara Romawi Ampun Dih Udah 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 Cerai Kita Cerai Loko Pernama Cerai 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 Prajurit Prajurit Siapa Paulus Ini Dimana Paulus Itu Menjadi Tentara Dimana Paulus Kapan Dia Menjadi Tentara Kapan Ya Allah Ya Rob Sejak Kapan Paulus Jadi Tentara Makasih Mbak Ratung Ini Jadi Apa Jadi Islam Ngebelain Paulus Ini Wah Dia Google Dia Lihat Dulu Dia Lihat Dulu Bukan Tentara Paulus Itu Mengaku Rasul Untuk Romawi Itu Baru Betul Tapi Tapi Kalau Tentara Romawi Kagak Aduh Boyung Udahlah Pamit Aku Percuma Aku Ini Minum Kopi Satu Gelas Campur Masak Setengah Gelas Kirai 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 Berisi Terima Terima Kasih Gini Oleh Weekend Ini Oleh Untuk Bang Jumat Nikmatin Saja Ketikannya Di bawah Itu Loh Terus Berkali-kali Deketik Naik-naik Aku Pikir Dia Hebat Menantang Is Lebih Buk Darni Ijin Ilmu Anda Bertambah Lagi Dengan Kita Oke Silahkan Bang Andi Silahkan Ini Malam Ini Oleh Untuk Bang Jumat Dinikmati Saja Bang Jumat Menyebut Namaku Langsung Orangnya Turun Jangan Disebut Nama Deng Wih Gak Dapet Deng Kasih Barulah Dikasih Edukasi Edukasi Terlambat Masuk Bang Andi Jadi Teman Sudilah Kiranya Kalau Belum Berilmu Minimal Anda Itu Mempelajari Basic Basic Yang Ada Di Bible Siapa Itu Yesus Siapa Itu Paulus Murid Yesus Berapa Dan Seterusnya Jadi Kalau Ada Diskusi Kayak Gini Nyambung Gitu Minimal Tidak Terlalu Memalukan Tadi Ini Panjuma Ngomong Apa Dia Ngomong Apa Gitu Gak Nyambung Sama Sekali Gitu Jadi Kalau Misalnya Belum Berimu Dibawa Jangan Agresif Giliran Naik Kan Gak Ada Apa Apa Gitu Saya Perhatikan Dari Tadi Orang Ini Melawan Data Di Bible Banjuma Teman Teman Di Sini Membawa Data Bible Dia Sendiri Gak Pak Apa Gitu Sekarang Ibu Darni Tolong Jawab Kenapa Teman Teman Kristen Ini Tidak Kecapean Melawan Bible Apa Memang Punya Tenaga Khusus Untuk Melawan Bible Gitu Kira 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 Benar Perlu Apa Gitu Enggak Seperti Paulus Itu Loh Tiga Hari Tiga Hari Lamanya Ia Tidak Dapat Melihat Loh Tiga Hari Lamanya Ia Tidak Makan Dan Minum Nah Di Damsik Ada Seorang Waktu Dia Melihat Yesus Buta Dia Loh Tiga Hari Paulus Ini Buta Begitu Melihat Yesus Terus Damsik Seorang Namanya Ananias Murid Tuhan Ini Murid Tuhan Yang Setia Didatangi Pergilah Kau Jumpailah Si Paulus Itu Sembuk Kalah Matanya Ijian Bodar Waktu Saulus Itu Rebah Ke Tanah Berkata Siapakah Engkau Tuhan Kan Begitu Terus Ada Suara Yesus Berkata Akulah Yesus Yang Telah Engkau Ani Itu Kan Gitu Benar Ya Menurut Bodar Nih Apakah Suara Tuhan Bisa Didengar Oleh Manusia Buktinya Waktu Allah Berbicara Kepadamu Langsung Pun Melalui Api Oke Baik Enggak Bukan Itu Maksudnya Ini Prosesnya Antara Paulus Ada Dengan Denger Dari Jangan Bawa Yang Lain Lah Bukan Bodar Nih Dengerin Dululah Yohannes 537 Kata Yesus Nih 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 Jangan Lawan Lagi Suaranya Pun Tidak Bisa Kau Dengar Rupanya Pun Tidak Bisa Kau Lihat Artinya Suara Bapak Itu Suara Tuhan Tuhan Tidak Bisa Didengar Apalagi Rupanya Gitu Setuju Bagi Orang Yang Berdosa Berdosa Tak Bisa Mendengar Suaranya Tapi Di Dalam Datanya Tidak Ada Kata Berdosa Dan Tidak Berdosa Tapi Begitulah Orang Orang Pilihannya Pasti Dengarkan Suaranya Contoh Seperti Si Paulus Di Dalam Kisah Peran Begitulah Kata Pendeta Budarni Ia Rebah Di Ketanah Dan Kedengaran Olehnya Suatu Budarni Halo Budarni Mengapakah Engkau Maksudnya Bukan Yesus Apanya Pengikut Pengikut Bukan ke Arasana Mengan Nihaya Dan Tidak Gini Budarni Tolong Dengarkan Baik-baik Begitu Menurut Budarni Suara Tuhan Tidak Bisa Didengar Bagi Orang Yang Berdosa Kan Begitu Tapi Bagi Orang Yang Tidak Berdosa Bisa Mendengar Orang Yang Berdosa Tidak Bisa Mendengar Anda Kan Nambahin Tuh Ya Ibu Darni Kan Nambahin Sedangkan Yang Tertulis Tidak Ada Berdosa Dan Tidak Berdosa Kan Gitu Sekarang Saya Ikuti Arab Budarni Orang Yang Tidak Berdosa Bisa Mendengar Suara Tuhan Kan Begitu Bunda Maria Punya Dosa Tidak Budarni Oh Tidak Ada Dosa Maria Tercatat Oke Pernah Bunda Maria Mendengar Suara Tuhan Ada Suara Malekat Suaranya Malekat Itu Tuhan Atau Bukan Engkau Akan Melahirkan Seorang Anak Yang Yang Didengar Bunda Maria Itu Malaikat Atau Tuhan Serupa Itu Itu Kan Malaikat Itu Pesuruh Allah Saya Nggak Nanya Itu Yang Didengar Langsung Bunda Maria Itu Gabriel Apa Tuhan Gabriel Tuhan Itu Termasuk Orang Orang Yang Kudus Pilihan Allah Nggak Nanya Itu Gabriel Itu Tuhan Atau Malekat Utusannya Artinya Tidak Tidak Bisa Didengar Suara Tuhan Secara Langsung Artinya Dia Mengutus Gabriel Betul Iya Oke Apakah Yesus Pernah Mendengar Suara Bapaknya Langsung Jangankan Dia mendengar Orang Yesus Itu kan Datang Dari Roh Kalem Dan Firman Yang Menjelma Yang Tunggu Tunggu Dulu Jangan Itu Disinilah Kita Perbedaannya Itu Sayang Yesus Itu Berasal Dari Roh Kalem Dan Firman Yahweh Menjadi Daging Itulah Yesus Makanya Sesuai Dengan Johan 1 Ayat 1 Makanya Ditulis Dalam Ibrani 1 Ayat 1 2 3 Yesus Itu Cahaya Kemuliaan Allah Yesus Itu Wujud Dari Allah Itu Itu Leng Turun Ke Bumi Baik Bu Darni Dengerin Baik Baik Bu Darni Bu Darni Waktu Yesus Ada Di Muka Bumi Ini Begitu Pernah Enggak Yesus Berbicara Langsung Kepada Yang Mengutus Dia Langsung Sewaktu Dia Berdoa Di Taman Getsemani Sewaktu Dia Berbicara Langsung Sama Tuhan Oke Contoh Gini Berbicara Sama Allah Orang Memang Saya Kasih Contoh Langsung Ya Kasih Contoh Langsung Waktu Yesus Itu Menerima Firman Aduh Budar Nih Turun Jika Engkau Melihat Engkau Telah Melihat Bapak Katanya Bayangkan Itu Oke Waktu Yesus Menerima Firman Begitu Apakah Bapak Bapak Langsung Berbicara Ke Yesus Atau Melalui Malaikat Yesus Itu Kan Allah Itu Sendiri Yang Menjak Yang Turun Ke Bumi Menjadi Manusia Daging Gak Bisa Yang Bertanya Seperti Itu Loh Tapi Begini Bu Tertulis Di Bible Itu Yesus Menerima Firman Bu Iya Ditulis Disitu Selalu Menerima Ditulis Selalu Utusan Saya Kanya Kebudarnik Dulu Ya Waktu Yesus Menerima Firman Itu Yesus Di Bumi Atau Yesus Di Luar Bumi Bang Handi Mengertinya Bang Handi Yesus Itu Dari Kalemnya Allah Rohnya Allah Firman Allah Saya Enggak Ngomong Itu Bu Saya Langsung Ke Ujung Nya Saja Elohim Itu Bang Handi Elohim Itu Mengutus Roh Elohim Itu Mengutus Firman Elohim Itu Mengutus Kalem Turun Ke Bumi Menjadi Manusia Daging Untuk Yesus Dengarkan Saya Yesus Berkata Segala Firman Yang Telah Kuterima Telah Kusampaikan Kepada Mereka Yesus Ini Menerima Firman Dengarkan Baik Baik Yesus Ini Menerima Firman Di Bumi Ini Atau Di Luar Bumi Silahkan Di Bumi Oke Di Bumi Ini Dia Menerima Firman Ya Di Bumi Ini Dia Menerima Firman Sederhana Dulu Kan Yesus Itu Yesus Itu Adalah Firman Oke Jadi Firman Menerima Firman Doble Firman Dia Menerima Firman Bodarni Bodarni Ditulis Disitu Menerima Firman Ibu Kenapa Selalu Melawan Yesus Gitu Loh Bukan Melawan Yesus Kalian Yang Apa Gimana Mengobrol Abrit Nya Gitu Enggak Ini Yone 17 8 Segala Firman Yang Telaku Terima Telaku Sampaikan Ibu Ibu Darni Setuju Enggak Yesus Menerima Firman Iya Kan Dia Di Bumi Di Bumi Tetap Dibilang Seperti Jadi Waktu Di Bumi Bodarni Yesus Menerima Firman Betul Betul Dialah Firman Buku Bikman Nanya Aku Bilang Yesus Loh Dirmankan Maka Dibilang Firman Telah Menerima Firmansia Katanya Jadi Waktu Yesus Eh Waktu Yesus Menerima Firman Berarti Firman Menerima Firman Gitu Itu Terserah Kalian Mau Begitu Pikiran Kalian Apal Gak Ikudankan Begitu Mungkin Saya Dan Dan Firman Dan Firman Itu Adalah Allah Sendiri Begini Saya Tanya Dengarkan Dulu Waktu Yesus Menerima Firman Yesus Sebagai Firman Atau Yesus Sebagai Manusia Yesus Sebagai Firman Dan Menjadi Manusia Itu Dia Waktu Dia Menjadi Manusia Apakah Yesus Adalah Firman Yang Itu Kalau Kek Gitu Pertanyaan Kalian Itu Yang Bikin Hancur Pertanyaan Sini Budarni Walaikum Assalamuala Anak perawan Orang Mantep Anak perawan Itu Menerima Firman Dia Sebagai Utusan Tuhan Jadi Menerima Firman Yang Mengutus Dia Saya Kasih Contoh Analogi Yang Sederhana Ya Budarni Sang Bapak Di Surga Itu Memberikan Perintah Kepada Gabriel Sang Bapak Berfirman Firman Ini Gabriel Yang Bawa Kemudian Gabriel Menyampaikan Kepada Bunda Maria Bunda Maria Juga Sudah Amil Dan Melahirkan Yesus Artinya Yesus Ini Ada Di Muka Bumi Karena Kehendak Bapak Yang Berfirman Jadi Yesus Itu Bukan Firman Tapi Efek Atau Yang Berasal Dari Bapak Yang Berfirman Menghendaki Yesus Ada Di Muka Bumi Melalui Rahim Bunda Maria Nah Setelah Yesus Ada Di Muka Bumi Itu Diberi Gelar Utusan Tuhan Menerima Firman Menyampaikan Kepada Bani Israel Agar Bani Israel Itu Punya Pengajaran Yang Bersumber Dari Yesus Utusan Tuhan Firman Budar Jadi Anaknya Bunda Maria Ini Bukan Firman Anaknya Bunda Maria Adalah Manusia Setuju Ya Budar Nih Oke Nah Kalau Anaknya Bunda Maria Adalah Firman Berarti Firman Ini Tidak Punya Fisik Firman Itu Perkataan Tuhan Perintah Kan Begitu Setelah Tertulis Di Buku Barulah Berbentuk Materi Firman Itu Jadi Yesus Ini Bukan Firman Dia Manusia Kenapa Benar Nih Aku Dulu Sudah Kalau Pelajaran Kami Seperti Ini Tuhan Itu Mengutus Dirinya Tuhan Itu Mengutus Dirinya Melalui Roh Kalem Dan Firman Menjadi Manusia Daging Turun Ke Bumi Itulah Yesus Begitu Pelajaran Kami Jadi Kalau Mau Kalian Romba Romba Lagi Sudah Tak Bisa Lagi Memang Begitulah Keadaannya Sampai Ke Bumi Ini Jadi Menurut Bu Darni Tuhan Sendiri Mengutus Dirinya Ke Bumi Begitu Ya Melalui Rohnya Kalem Firman Bukan Bapa Itu Sendiri Turun Tetapi Turunkannya Mewakili Utusannya Rohnya Kalemnya Firmannya Itulah Yesus Menjadi Manusia Daging Baik Baik Yesus Ini Budarni Yesus Ini Apakah Keluar Dari Bapak 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 Keluar Dari Bapak Oke Baik 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 Step Bulu Sudah Hancur Bumi Apakah Apakah Yang keluar Dari Bapak Adalah Bapak Yang keluar Dari Bapak Itu Utusannya Rohnya Rohnya Kalemnya Utusannya Baik Jadi Yang keluar Dari Bapak Adalah Utusannya Apakah Yesus Keluar Dari Bapak Ya Keluar Dari Bapak Oke Apakah Yesus Adalah Utusan Bapak Pastilah Utusannya Kalau Begitu Yesus Adalah Utusan Tuhan Betul Tapi Beda 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 Kalau Ini Yesus Ini Yesus Ini Kan Roh Allah Itu Loh Wujud Sudah Mengakui Di Bumi Saya Ulang Budar Apakah Yesus Adalah Utusan Bapak Tapi Utusannya Yang Bagaimana Bukan Utusan Seperti Nabi Saya Saya Nggak Sama Sama Yang Lain Saya Sama Sama Yang Lain Di Persempit Denger Apakah Yesus Utusan Bapak Budar Apakah Yesus Utusan Bapak Iya Yesus Itu Kutus Melalui Oke Baik Stop Aku Harus Terang Sama Kalian Biar Apakah Kalau Yesus Ada Bodar 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 Nih Kalau Yesus Adalah Utusan Bapak Apakah Yesus Dan Bapak Sama Atau Beda Apakah Aku Dan Bapak Satu Saya Tanya Nanya Itu Kalau Yesus Adalah Utusan Bapak Dengerin Bapak Bahasa Indonesia Bu Darni Kalau Yesus Adalah Utusan Bapak Apakah Yesus Dan Bapak Ini Sama Atau Berbeda Sama Sama Tetapi Apalagi tapi nya Tapi Tapi Yesus itu ini kan Sebagai wujudnya Kemanusiaan Allah itu turun ke bumi Saya ulang kembali Apakah Yesus dan Bapak sama Diulang kembali Yesus dan Bapak sama Ada yang Persamaannya Pak Budarni Persamaannya Yesus adalah hakim Segala hakim Yesus adalah raja dari segala raja Itu persamaannya Yesus adalah yang membalas setiap perbuatan orang Nah itu Baik Kalau saya tunjukkan perbedaannya Budarni terima gak Terima Baik dengarkan perbedaannya Bu Oke Bapak itu pengutus Yesus itu diutus Pengutus dan diutus berbeda Satu Bapak itu tidak punya fisik Yesus itu punya fisik Dua Bapak itu Tidak pernah dikandung Oleh manusia Yesus pernah dikandung Oleh manusia Tiga Yesus itu pernah kecil Disusui oleh ibunya Sekolah Mengajar dan seterusnya Bapak itu Di surga tidak pernah kecil Tidak pernah tergantung Sama manusia Itu perbedaannya Setuju apa setuju Budarni Setuju seribu Setuju sekali Baik Pinter Budarni ini malam ini Memang pinter Kalau begitu Budarni Yang mana Yang Anda Tuhankan Bapak atau Yesus Keterangannya Tunggu Ada keterangannya dong Oh ada keterangannya Ulang lagi Ulang lagi Awal Kembali ke laptop Silahkan kembali ke rumah Kenapa Kenapa Berbeda Sewaktu Yesus di bumi Dengan Yahweh Yang di surga itu Kan sudah dibilang Dari tadi Sudah ribuan kali Yesus itu adalah Cahaya Kemuliaan Allah Dan wujud dari Allah itu Turun ke bumi Udah Yesus itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton